Jawa'ah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tema kita pada pagi hari ini adalah Wanita yang kaya pahala, Masya Allah. Di segmen sebelumnya Ustaz yang udah mau janji nih akan menjelaskan gimana caranya ketika seorang istri pengen sama-sama ngajak suaminya belajar agama tapi suaminya gak mau males-malesan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Masya Allah Ustaz Syam baper gak? Iya gak kori-kori ah gitu ketemunya di MTQ pasti nih. Ustaz gimana nih kalau misalkan kita sebagai seorang wanita pengen ngajak suaminya belajar agama tapi suaminya males-malesan itu gimana Ustaz Syam? Iya Allah berarti ujian dong. Nah mohon tau siahnya dong gimana kita harus menghadapi ujian tersebut. Tapi guruku Habib Uthman, Ustaz Zalulu, Kak Caca Frederika dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Yang di luar daerah udah mulai bergabung, yang di Makassar udah bergabung, yang di Kendal insya Allah sudah bergabung, yang dimanapun itu insya Allah sudah bergabung dengan Islam itu indah. Apakah seorang wanita akan mendapatkan pahala berlipat ganda ketika dia membantu urusan agama daripada suaminya. Dalam riwayat disebutkan demikian bahwa seorang wanita bisa 10.000 tahun lebih cepat masuk syurga. Karena apa? Karena pahala ganjaran daripada membantu kebaikan daripada suaminya. Subhanallah ternyata seorang wanita ini gak susah masuk syurganya. Cukup untuk yang namanya sholat lima waktu, hafizat ya menjaga sholatnya. Kemudian waslamat menjaga puasanya. Kemudian dia menjaga kehormatannya, kemuliaannya. Insya Allah silahkan masuk syurga dari pintu manapun yang dia inginkan. Jadi syarat masuk syurganya seorang wanita itu dalam Al-Quran juga disebutkan. Seorang wanita yang sudah saleha. Saleha pernah kita jelaskan bahwa dia sudah fisiknya baik, tayyib. Kemudian sifatnya baik, khair. Kemudian dia yang namanya ma'ruf, perlakuannya baik. Kemudian dia namanya ihsan, perbuatan baiknya karena Allah SWT. Inilah kategori saleha yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah itu dia termasuk orang-orang yang sudah sempurna menurut Al-Quran. Kenapa? Karena kata Al-Quran. Udah gak usah cari celahnya lagi, gak usah cari kekurangannya lagi. Kenapa? Karena sudah dianggap sempurna oleh Al-Quran. Sudah dianggap saleha di dalam Al-Quran. Membantu urusan agama suami. Lalu misalnya nih, Ada suami yang ternyata susah untuk diajaknya. Kayak pertanyaan Kak Caca tadi. Iya gimana? Ternyata suaminya nih susah banget untuk diajaknya. Aku kerja nih gak ada waktu. Ya Allah SWT. Kecapean meeting sampai rumah tidur gitu. Jadi gak ada waktu gitu. Buat prioritas untuk belajar agama tuh gak ada gitu. Makanya dalam Al-Quran langsung disebutkan karakteristik laki-laki atau karakteristik seorang imam. Ardijalu qawamun, qa'im. Seorang imam itu, seorang pemimpin gak mungkin bisa diperintah gitu. Orang saya pemerintah teratas. Seorang imam tidak mungkin bisa disuruh. Orang saya yang menyuruh gitu. Gimana caranya? Seorang imam tidak mau diperintah. Seorang imam gak mau disuruh. Tapi seorang imam alangkah dia senang hatinya ketika diberikan saran. Kita jarang sekali membedakan antara saran dan perintah. Kadangkala ada seorang yang niatnya berda'wah. Memberikan saran tapi dengan bahasa perintah. Eh sholat sana. Kau ini gak sholat-sholat. Nanti kalau saya di surga kau di neraka bagaimana? Wah ini mah bukan saran gitu. Ngajak berantem. Iya ngajak berantem. Al-Quran itu dengan bahasanya yang sangat indah. Ada gak dalam Al-Quran lebih banyak mana? Perintah atau tentang hari kiamat? Lebih banyak dalam Al-Quran ancaman tentang hari kiamat. Dan juga ganjaran bagi surga dibandingkan perintahnya. Kenapa? Kita disuruh mengikuti gaya da'wah Al-Quran. Gaya da'wah Al-Quran itu iming-iming. Iming-iming dan ancaman. Jadi kalau misalnya kepada suami. Tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari. Seorang yang lebih tinggi yang kita mau da'wahi. Da'wahi dengan iming-iming. Ayah saya nih rasanya pengen ke surga. Tapi kayaknya surga tidak lengkap tanpa ada dirimu di sana. Masya Allah. Ini kan bahasanya dengan bahasa yang indah bahasa Al-Quran. Karena katanya ayah dalam Al-Quran. Semua orang itu. Orang-orang ini akan berpisah. Bagaimanapun akrabnya. Kalau mereka gak sama-sama bertakwa. Saya pengen gak mau bertakwa sendiri. Pengennya sama ayah gitu. Masya Allah. Jadi bahasa aja. Jadi bahasanya dimainkan. Bahasanya dimainkan. Jadi suami jangan didikte, jangan diperintah. Gak bisa. Tapi pakai bahasa yang halus. Sayang aku pengen mencintaimu tapi gak cuma di dunia. Tapi sampai di akhirat. Ya Allah. Nah ini sekarang nih ada video lagi nih. Yang kira-kira kita pengen lihat apa sih isinya. Yuk sama-sama kita saksikan. Ini dia videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu videonya benar-benar kena banget ya Ustaz Zalulu ya. Ya Allah. Kayak benar-benar cinta setia dalam keadaan apapun. Benar gak sih Ustaz Zalulu katanya kalau seorang wanita yang pengen kaya pahala. Itu seorang wanita itu gak boleh ngeluh terhadap keadaan suaminya. Apalagi ngomongin masalah ekonomi keluarga yang kayak aduh kan kadang-kadang apalagi masa pandemi seperti ini. Kayak ngeluh terus tentang keadaan ekonomi keluarga gitu. Benar gak ketika wanita itu bersyukur dengan apapun yang dikerjakan oleh suaminya dalam hal kebaikan ya. Semaksimal mungkin. Itu bahkan kulitnya aja diharamkan dibakar oleh api neraka. Benar gak Ustaz Zalulu? Masya Allah. Alhamdulillah. Komin sa'in dirahmati Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah. Mawad dahwarah ma'amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ad-dunia darul imtihan. Dunia tempatnya ujian. Bahkan keluarga kita ujian. Harta ujian. Kendaraan ujian. Apapun yang ada di dunia ini adalah ujian. Nah bagaimana ketika kita dihadapkan dengan ingin sekali mendapatkan banyak pahala. Masa pandemi seperti ini. Ya Allah. Keluhan senantiasa kita utarakan. Senantiasa kita ucapkan. Nah bagaimana ketika punya jiwa bersyukur. Apakah bahkan kulitnya saja sulit sekali untuk tersentuh dari api neraka. Betul sekali. Karena jelas sekali ketika Rasulullah berkisah tentang bagaimana banyaknya penghuni neraka adalah wanita. Kemudian diantara mereka bertanya. Kenapa lebih banyak wanita? Karena terlalu banyak melaknat dan juga sedikit bersyukur kepada suami. Nah Alhamdulillah. Ini sejatinya wanita yang memang senantiasa seharusnya mendorong kepada kebaikan. Bukan justru hal-hal yang menyuruh kepada kemaksiatan. Pentingnya punya sifat kena'ah. Merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Bersyukur ketika suami gajinya mohon maaf cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka jangan lebih. Jangan ingin lebih. Sudah cukup beli baju satu mungkin. Oke Alhamdulillah. Ini pengen lebih. Sepatu juga pengen lebih. Yang branded pula. Ini yang tadinya seharusnya sakinah mawaddah warahmah sehingga terjadilah dalam diri suami. Oh bagaimana nih harus lebih nih. Harus melakukan kemaksiatan, keburukan. Na'udzubillah min dhalik. Dukungan yang tidak baik. Karena mudah-mudahan senantiasa kita jaga diri kita untuk merasa cukup kena'ah. Kita melihat bagaimana Sayyidatina Khadijah. Radiyallahu anha. Masya Allah. Segala hartanya, bahkan jiwanya dipertaruhkan, diperjuangkan untuk dakwah. Dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah. Menegakkan ajaran agama Islam. Kita lihat bagaimana sejarah istri Nabi Ibrahim. Yakni Siti Hajar ditinggalkan. Kenapa? Untuk apa? Apakah ini perintah Allah? Iya ini perintah Allah. Di tanah yang tandus, kemudian Masya Allah pasti Allah berikan rizki di sana. Artinya apa? Ada sifat kena'ah. Merasa cukup. Karena sejatinya dunia ini adalah ujian. Ketika dalam hadis dikatakan, yuk kita beranggapan bagaimana dunia dan akhirat komper, membandingkan. Ternyata melihat ada air laut, kemudian dimasukkanlah. Jari kita ke dalamnya, kemudian diangkat. Airnya setetes saja. Nah itulah ibarat dunia dengan akhirat. Amat sangat sedikit sekali keutamaan dunia itu sendiri. Karenanya bagi orang-orang beriman, dunia adalah sel atau penjara. Dunia la'ibun walah munah, hanyalah sanda gurau beraka. Hanyalah panggung, sandiwara. Dunia. Artinya apa? Jangan sampai kita tujuan dunia, kemudian cinta kepada dunia sehingga menghalalkan segara cara. Silahkan cari akhirat, tapi juga jangan lupa untuk dunia. Karenanya doa kita, Rabbana atina fid dunia hasana. Wafil akhirati hasana. Waqina'adha banar ya Allah, selamatkanlah kami, sukseskan kami, bahagiakan kami. Tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan senantiasa kita jaga diri kita, kaya bukanlah kaya harta, tapi kaya akan jiwa kita. Kona'ah merasa cukup agar kita terbebas dari sentuhan api neraka. Doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma ini a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yahshak wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha. Ya Allah, aku senantiasa memohon kepadamu. Dari apa? Dari hati yang tidak khusyuk, kemudian juga dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, ilmu yang tidak bermanfaat, dan doa yang tidak diijabah. Senantiasa kita merasa diri kita tenang, bagaimana agar kita tenang? Yuk dalam urusan dunia, lihatnya ke bawah. Dalam urusan ibadah akhirat, lihatnya ke atas. Insya Allah, ikan lohan punya pabarkah. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Amin, amin ya Allah, ya robbal alamin. Emang benar sih Ustaz Zalulu ya, ketika kita merasa sulit, merasa sempit di dunia, cara paling mudah dan paling cepat untuk bikin kita semangat lagi adalah ingat, kita hidup di dunia itu cuma sebentar kok, gak selama-lamanya. Kita tuh hidup yang abadi di akhirat kok. Di akhirat, persiapkan bekal untuk akhirat. Jadi perjuangan kita di sini, hadiahnya tuh amin. Alhamdulillah kalau Allah kasih di hadiah juga di dunia. Tapi yakin hadiah yang lebih nikmat adalah di akhirat. Itu bikin kita jadi lebih semangat lagi, benar sih Ustaz Zalulu. Masya Allah, jasa lahiran atas tausiahnya pada pagi hari ini, bikin kita semua ibu-ibu nih wanita jadi lebih semangat lagi. Insya Allah dalam masa pandemi ini tetap bisa menampingi suami, dan insya Allah tetap mendapatkan ridonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbul. Nah sekarang nih Ustaz Zalulu, saatnya kita untuk memberikan kesempatan buat jamaah Islam itu indah, karena udah gak sabar nih. Siapa tahu pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua, Tanya Dong Ustaz. Alhamdulillah Habib. Kita udah duduk di sini Habib. Seperti biasa. Seperti biasa, sudah saatnya kita melirik ke sosial media, Islam itu indah, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan yang kita pilih, mewakili pertanyaan yang sudah ada insya Allah. Izinkan Syam duluan bertanya kepada Habib Uthman. Nanti gantian. Biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar katanya wanita bisa dapat banyak pahala jika katanya nih mengizinkan suaminya menikah kembali. Tapi dengan syarat harus adil. Kan namanya manusia gak bisa adil Ustaz. Apakah misalnya ada istri yang ngasih izin suaminya menikah lagi, lalu suaminya ternyata tidak adil, bukan pahala, tapi malah dapat dosa bagi istrinya. Karena dia yang mengizinkan nikah. Mohon jawabannya. Soalnya suami saya selalu bilang dan iming-iming, katanya kalau ngizinin nikah, lagi dapat pahala luar biasa. Masya Allah, kenapa yang nanya ini sama Ane Ustaz? Karena ini terjadi masalah lagi. Karena Ane satu aja gak ada, Bih. Kalau Habib kan niat udah ada keberanian belum? Niat gak ada. Keberanian banget. Wah keberanian ada, niat gak ada. Oh semuanya kembali. Jangan mancing-mancing, nanti panjang lagi ceritanya. Nonton gak nih Pak Gerti? Nonton pasti. Oh yaudah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Istri ingat, ketika melakukan sebuah izin, pintar istrinya. Boleh, tapi adil ya. Istri gak berdosa karena yang berbuat suaminya. Sekarang kalau ditanya, yang berbuat siapa? Yang berbuat kan suaminya. Istrinya berbuat gak? Enggak. Yang enak siapa? Suaminya. Karena apa? Istri hanya sabar dan pasrah. Ketika terjadi sebuah poligami atas kejadian dan desakan suami. Terus apa lagi? Kalau suami yang berpoligami dan tidak adil, maka dia berarti menzolimi salah satunya. Sebelah kakinya sudah tentu. Berada di dalam nerakanya Allah SWT. Betul, ibu mengizinkan di poligami. Dapat pahala yang sangat besar. Karena apa? Karena satu, di dalamnya penuh dengan kesabaran. Karena apa? Orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar, inallah ma'aswabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, dekat dengan Allah SWT. Apalagi berperilaku yang sangat baik dan baik. Sehingga mendatangkan pahala. Enggak diomelin suaminya. Enggak digalakin suaminya. Tenang. Terus apalagi menahan amarahnya, enggak emosional. Kan dia menahan amarahnya. La takdob walakal jannah. Dia enggak amarah, surga baginya. Itulah intinya dimana seorang istri yang sabar, menahan amarahnya, berperilaku baik, mengizinkan. Insya Allah menciptakan sekinam mawadda wa rahma. Gitu, Ustaz Syam. Jangan tanya mana lah. Nggak apa-apa. Kan akhirnya, wah Habib udah siap nih. Enggak. Ilmunya siap insya Allah. Keberanian ada. Niat nggak ada. Niat udah ya. Nanti niat bisa dipupuk. Udah. Dipanggil. Gantian, Gantian. Mbak Kartika maaf ya. Gantian, aneh yang nanya. Konten aja nih konten. Ya udah. Habib. Masih ada, Habib. Masih ada, aneh yang nanya. Oh siap, siap Habib. Gantian. Siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar wanita yang memudahkan maharnya untuk calon suaminya. Termasuk wanita yang bisa dapat pahala banyak. Soalnya calon suami saya kebetulan kerjaannya pas-pasan. Saya enggak enak ngeberatinnya. Tapi dari orang tua saya, nyuruh saya minta maharnya emas sama motor Ustadz. Karena di kampung saya dan keluarga saya kebiasaan. Katanya ngasih mahar gitu. Sampai orang tua ngebandingin calon suami saya sama suami kakak saya. Yang ngasih emas sama motor pas waktu nikah. Saya bingung harus gimana Ustadz. Padahal calon suami saya sudah sangat serius banget sama saya. Mohon Ustadz kasih jawaban. Kalau Ustadz saya mau ngasih apaan? Iya kasih jawaban aja dulu untuk sementara Bibiah. Kita sama-sama ngumpulin niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak yang solehah masya Allah. Yang ingin mengikuti sunnah bahwasannya wanita yang baik adalah wanita yang mudah maharnya. Bukan murah loh ya. Mudah maharnya. Karena bedakan mudah antara mudah dan murah. Kadangkala mudah itu adalah tidak terkait dengan angka. Ada orang kaya raya bisa ngasih banyak karena dia kaya raya. Tapi yang mudah itu adalah yang tidak menyulitkan seseorang. Dan benar juga sebenarnya orang tuanya karena kebiasaan di kampungnya. Karena dalam fikih itu mahar itu ditentukan apa sih? Salah satu faktor yang menentukan mahar adalah kebiasaan orang-orang setempat gitu. Tapi ternyata ini adalah memberatkan calon suami. Masya Allah. Tanpa bermaksud menggurui calon mertua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Calon mertuanya sih yang tadi ini. Bukan calon mertuanya. Bukan calon mertuanya kita. Sama aja sih kalau misalnya mendengarkan juga. Mudah-mudahan tidak memberatkan. Karena baginda Nabi SAW pernah mengancam orang-orang yang menolak lamaran atau pernikahan disebabkan karena sesuatu di luar daripada kesalahan tadi. Kalau dia engkau sudah ridho sama kesalahannya, akhlaknya maka terima dia. Kalau kau tolak dia maka tunggulah kerusakan yang besar akan terjadi. Jadi banyak aja bentuk kerusakannya gitu apa. Kan bisa mungkin mbaknya sama calon suaminya ngobrol. Ayah, ibu biarkan kami halal dulu setelah halal kami berjanji. Insya Allah dengan ridho kalian kami pekerjaan kami bisa lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan gaji pertamanya atau gajinya bisa dipakai buat nyicilin motor buat mertua gitu. Jadi insya Allah mungkin lebih bahagia lagi kalau bukan karena motornya Habib ya. Tapi bahagianya karena sudah halal. Masya Allah. Sekarang ada yang mau nanya nih sama Ustadz Sam. Siap, siap. Menurut Ustadz Sam nih. Siap. Memasak sebenarnya kewajiban istri atau bukan? Dan setuju kan nih kalau memasak itu bisa bikin wanita banyak pahalanya dan kaya pahalanya. Nah sahabat orang-orang yang bisa memasak ini Habib, wanita yang bisa memasak ini Habib, begitu memang idangan. Manetepnya Riosnaun Ustadz. Tengah arti abditeh. Udah dah, bingung-bingung. Tapi memang Habib yang bisa memasak itu idangan. Jangan kemana-mana tetap di Selam Itu Indah. Jamah-jamah Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton.